Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan sidak pelaksanaan vaksinasi terhadap guru di Kabupaten Brobes Kamisya. Kegiatan ini dilaksanakan Gubernur Jawa Tengah untuk memastikan vaksinasi di daerah zona merah berjalan maksimal. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran sidak oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni tempat pelaksanaan vaksinasi para guru yang berlokasi di SMA Negeri 2 Brobes. Di sela-sela tinjauannya, Ganjar terus mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, meski sudah divaksin. Ganjar menyebut ada delapan wilayah yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah, karena tak terjadi lonjakan kasus positif yang cukup signifikan. Salah satu di antaranya Kabupaten Brobes. Ganjar meminta pemerintah Kabupaten Brobes untuk mempersiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk dijadikan tempat isolasi. Petugas dari berbagai unsur juga diminta untuk bersinergi dan berkotong royong dalam penanganan lonjakan kasus yang terjadi belakangan ini. Ganjar berpesan, meski guru telah divaksin, namun masih dalam kategori wilayah zona merah, agar tidak melaksanakan pembelajaran tetap muka. Kita minta, satu, ya, prokesnya nggak boleh berhenti. Dua, testing-tracingnya mesti dilakukan terus-menerus, termasuk operasi justisi. Kegiatan-kegiatan keramaian tidak diizinkan dulu. Terus kemudian kita minta, karena ini berbe juga sudah merah, akan hitung betul bornya, siapkan contingency plan-nya dengan menyiapkan penambahan tempat tidur. Baik isolasi yang sifatnya, apa namanya, di rumah sakit, terus kemudian termasuk ICU. Ini penting untuk dilakukan. Pemerintah Kabupaten Kota yang masih zona merah, agar menunda kegiatan pembelajaran tetap muka. Petugas diminta untuk mengacu pada data epidemiologi sesuai dengan PPKM Mikro. Yulia Hardianto, Kompas TV, Brebes.